Assalamualaikum wr. wb Ardiansyah menerangkan kronologi kejadian BS terbakar itu bermula dari warga mendengarkan suara ledakan di rumah kontrakan korban. Korban diketahui berprofesi sebagai ojek online dan tinggal bersama kakaknya di rumah tersebut. Korban diduga ngecas handphone, usai pulang ojek. Korban tertidur, kemudian sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, terdengar suara ledakan ujarnya saat dicek oleh tetangga sekitar. Korban yang tengah tertidur di atas kasur sudah dalam kondisi terbakar. Warga sekitar kemudian berusaha mengevakuasi korban. Saat dicek warga korban telah terbakar, oleh warga langsung evakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis, ujarnya. Ardiansyah mengatakan saat ini korban tengah dalam perawatan medis di rumah sakit awal Bros Botania. Korban diperkirakan mengalami luka bakar 90%. Korban dalam perawatan di rumah sakit awal Bros, ujarnya. Ardiansyah menyebut saat ini pihaknya masih menalami penyebab kejadian tersebut. Masih kita dalami, apakah memang seperti itu kejadiannya, ujarnya.